Intro Puji Tuhan, Shalom Sidang Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali dengan saya dalam renungan harian pada hari ini Saya percaya kita semua semangat dan bersuka cita Saat ini kita mau bernyanyi kepada Tuhan dan merenungkan setiap ilman Tuhan Saat ini kita mau bernyanyi pujian kepada Tuhan Kita katakan, sungguhku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau Sungguhku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau Sungguhku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu Tak ingin aku hidup Lepas dari kasihmu Kasihmu menyelamatkan Dan beriku pengharapan Kini ku persembahkan apa yang aku miliki Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasihmu Namun ku persembahkan Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati Karena ku persembahkan Menyerangkan hatimu Kini ku persembahkan Kini ku persembahkan Menyerangkan hatimu Puji Tuhan saat ini kita mau mendengarkan Renungan firman Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Imamat Pasal 23 ayat 15 sampai ayat yang ke-25 Saya akan membacakan bagi kita semua Kemudian kamu harus menghitung Mulai dari hari sesudah sabat itu Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Harus ada genap tujuh minggu Sampai pada hari sesudah sabat yang ke-7 Kamu harus hitung 50 hari Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Dari tempat kediamanmu Kamu harus membawa dua buah roti unjukan Unjukan yang harus dibuat Dari dua per sepuluh epuk tepung yang terbaik Dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi Sebagai hulu hasil bagi Tuhan Beserta roti itu Kamu harus mempersembahkan tujuh ekor dompa berumur setahun Yang tidak bercelak Dan seekor lembu jantan muda Dan dua ekor dompa jantan Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan Serta dengan korban sajiannya dan korban-korban cuhannya Suatu korban api-apian yang bauunya menyenangkan bagi Tuhan Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kamping jantan Sebagai korban penghapus dosa Dan dua ekor dompa yang berumur setahun sebagai korban keselamatan Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti, hulu hasil itu Sebagai persembahan menunjukkan dihadapan Tuhan Beserta kedua ekor dompa itu Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan Dan adalah bagian imam Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya Dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Di segala tempat kediaman turut-tumur Pada waktu kamu menuai hasil tanam Janganlah kau sabit ladangmu Habis-habis sampai ke tepinya Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuainmu Semua itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin Dan bagi orang asik Akulah Tuhan Alamu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada orang Israel Begini dalam bulan yang tujuh Pada tanggal satu bulan itu Kamu harus mengadakan hari perhentian penuh Yang diperingati dengan menu serunai Yakni hari pertemuan kudus Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan Puji Tuhan sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Pada kesempatan ini Saya mau membagikan tema bagi kita semua Dari imamat pasal 23 Yang ke-15 sampai yang ke-25 Yaitu Persembahan Yang baik Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Kemarin kita sudah mendengar dan belajar Firman Tuhan Tentang tujuan hari-hari raya Yang sudah ditetapkan Tuhan Alam kepada bangsa Israel Sidang jemaat Tuhan saya mengingatkan kembali Bahwa tujuan hari-hari raya yang sudah Tuhan tetapkan Yaitu supaya generasi bangsa Israel Boleh mengingat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada mereka Dan supaya generasi orang Israel tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Nah sekarang kita mau belajar tentang apa yang harus kita lakukan Ketika hari-hari raya tersebut tiba Sidang jemaat Tuhan dalam imamat pasal 23 Ayat 15 sampai ayat yang ke-25 Berbicara tentang hal-hal yang harus kita berikan Kita lakukan Dan apa yang harus kita persembahkan Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Di dalam imamat pasal 23 Ayat 15 sampai ayat yang ke-25 Berbicara tentang apa yang harus kita berikan Apa yang harus kita lakukan Ketika hari-hari raya tersebut tiba Dan ada suatu ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan Aturan-aturan yang harus kita berikan kepada Tuhan Dan setiap hari-hari raya tersebut Ada pastinya perbedaannya Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan dalam Ayat 16 sampai ayat yang ke-22 Menjelaskan tentang apa yang harus kita persembahkan Dan berikan kepada Tuhan Ketika menjelang genap tujuh minggu Kita melihat di ayat yang ke-15 dan ke-16 Saya bacakan bagi kita semua Kemudian kamu harus menghitung Kita dengarkan sekali lagi Kemudian kamu harus menghitung Mulai dari hari sesudah sabat itu Yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan Harus ada genap tujuh minggu Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari Lalu kamu harus mempersembahkan korupan sajian Yang baru kepada Tuhan Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Tadi suatu ketetapan dan peraturan yang Tuhan memberikan Ketika hal tersebut tiba Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan katakan Kita harus memberikan Persembahan sajian yang baru Artinya Persembahan yang baik Kita tadi sudah baca di ayat yang ke-16 Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan Sedang jemaat Tuhan dikatakan Korban persembahan sajian yang baru kepada Tuhan Bukan dikatakan yang sisa-sisa Dan bukan juga dikatakan yang buruk Tetapi korban sajian yang baru bagi Tuhan Berarti sedang jemaat Tuhan Tuhan mau ingatkan kita memberi Korban atau persembahan yang baik Yang berkenan dan yang sempurna kepada Tuhan Bukan yang asal-asal Bukan yang sisa-sisa Tetapi yang bagus Yang baik Kita harus berikan kepada Tuhan Dan kemudian yang indah Bukan hanya itu saja Tuhan juga menyuruh kita untuk Membantu Orang-orang miskin Jadi sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan Tuhan mengajarkan kita hari ini Supaya kita memberikan yang baik Yang bagus Yang indah Dan ada banyak hal Ketika Tuhan sudah mengatakan di ayat ke-16 Harus memberikan korban sajian yang baru Di ayat ke-7 dikatakan Dari tempat kediamanku Kamu harus membawa dua buah roti Ujukan yang harus dibuat dari dua Persepuluh eva tepung Dan kemudian di ayat ke-18 Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan Tujuh ikut domba berumur Setahun yang tidak bercelah Ada banyak hal-hal Yang Tuhan berikan di ayat ini Yang Tuhan ingatkan bagi kita semua Bahwa ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan Haruslah persembahan yang baik Yang tidak bercelah Yang tidak cacat Sedang Jumat Tuhan Kita sering Ketika hari minggu tiba Dan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan Padahal itu cuma sekali seminggu Saya percaya Mungkin di dompet kita ada uang 100 ribu Uang 50 ribu Uang 10 ribu Ada uang 5 ribu Bahkan ada uang 2 ribu Saya percaya diantara Kelima uang tersebut Kita pasti akan memberikan yang 2 ribu Sedang Jumat Tuhan Ini mencerminkan Iman kita Kita pasti memberikan yang paling kecil Mungkin kita akan hitung-hitungan Kalau saya berikan 100 ribu Apa untuk makan saya Apa untuk makan anak saya Tetapi sedang Jumat Tuhan Memang kita harus berhikmat Tetapi kita harus memberikan yang baik untuk Tuhan Jangan sampai kita memberikan yang terburuk Artinya yang paling kecil Karena apa sedang Jumat Tuhan Tuhan sudah memberikan yang paling baik Kepada kita Dia sudah mengorbankan yang paling berharga Yaitu nyawanya untuk kita Tapi kita membalasnya dengan hal yang paling kecil Memberikan korban yang paling kecil Kita jangan memberikan Uang yang besar Bukan berarti gereja mengemis Supaya kita memberikan persembahan yang besar Tetapi Ini adalah gambaran hidup kita Kita pasti memberikan yang paling kecil Mari kita belajar untuk memberikan Kita buang yang ini Sedikit demi sedikit Kita perbaharui Cara kita memberi kepada Tuhan Dan kemudian Mari kita belajar untuk memberikan Ucapan syukur ketika kita diberkati Maupun tidak diberkati Mari kita belajar memberikan Persepuluhan ketika kita sudah ada pekerjaan Ketika kita mendapatkan penghasilan setiap bulan Saya percaya ketika kita melakukan hal tersebut Memberikan persembahan yang baik Maka Tuhan juga akan melimpahkan berkatnya bagi kita Nah bukan hanya secara materi saja Kita memberikan yang terbaik Tetapi yang paling penting adalah hidup kita Tubuh kita Diri kita Kita persembahkan kepada Tuhan Mungkin kita tidak punya uang Itu tidak menjadi persoalan Tetapi yang paling penting Kita mempersembahkan hidup kita Diri kita Itu adalah persembahan yang sungguh luar biasa Dan persembahan yang sempurna Oleh karena itu Sidang cembak Tuhan Hari ini mengingatkan kita Bahwa Ketika Tuhan menetapkan hari-hari raya tersebut Dia juga mengajarkan kepada Orang Israel Supaya memberikan korban sajian yang bagus Yang tidak berjalan Demikian dengan hidup kita Walaupun mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak Tidak memiliki uang yang besar Tetapi kita memiliki hidup kita Diri kita Itulah sebagai persembahan yang hidup Artinya Kita datang beribadah kepada Tuhan Bersekutu Dengan sumber-sumber Melalui hidup kita Puji Tuhan Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Mengajarkan kami Supaya memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan Baik secara materi Bahkan hidup kami juga Kami mempersembahkan kepada Tuhan Tuhan Ajar sidang cembak Tuhan Selalu bersyukur Berterima kasih Buat berkat Tuhan Yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Shalom Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih